Oke, berikutnya adalah kita akan membicarakan tentang platform, konsep smart city platform. Kita akan mulai masuk ke ranah teknologinya atau pembahasan mengenai teknologi atau sebenarnya dukungan teknologi informasi real apa yang bisa kita selenggarakan di smart city. Nah, saya akan memulai dengan gambar ini. Ini saya mengambil dari punya smart city inisiatifnya Indonesia. Jadi konsep smart city platform itu sebenarnya simple, jadi ada kelompok yang tadi berguna untuk melakukan sensing. Bentuknya bisa macam-macam, bisa people, orangnya itu sendiri, jadi orang itu bisa berlaku seperti living sensor kalau bahasa saya. Kita bisa melaporkan apapun yang kita lihat, kita rasakan, kita cium, dan sebagainya. Kemudian kita juga menggunakan sensor misalnya untuk objek-objek yang memang sulit bagi manusia untuk menyentuhnya. Di pinggir sungai, mungkin di bawah trotoar, mungkin di bawah saluran air, dan segala macam bisa kita gunakan. Kemudian kita juga membutuhkan yang namanya social sensor di social media. Kita harus ada akun yang mengamati pergerakan, komen, segala macam di sana. Kemudian ada database, ini bisa terintegrasi dari database-database sistem informasi existing. Kemudian ada application, bisa kota bisa membuat aplikasi-aplikasi yang menunjang tersebut, atau yang lainnya. Nah ini nanti, ini menjadi pertanyaan bagi kita, atau peran kita di computer science untuk meneliti dan mengembangkan bisa tools, atau aplikasi, atau mungkin integrasi antar database yang bisa mengumpulkan informasi-informasi ini. Nah big bone-nya mau tidak mau memang harus ada teknologi big data ya, di bawah ini, yang mendukung terkumpulnya data ini. Nah ini menjadi sangat penting. Selain big data juga harus ada arsitektur terbuka untuk bisa saling sharing data yang bisa dikumpulkan dan nanti di-deliver kepada yang membutuhkan. Makanya beberapa saat ini salah satu implementasi yang cukup kencang itu adalah, apa namanya, munculnya konsep open data. Nah open data itu sebenarnya niatnya data-data yang dari sini itu disajikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang menginginkan untuk mengakses data tersebut untuk kepentingan smart nation. Nah ini menjadi penting sehingga tanpa ini ya tidak akan bisa berjalan. Sehingga dari kacamata ini kita bisa melihat bahwa ada teknologi internet of things di sini, social media, kemudian cyber space, dan juga big data yang di industri 4.0 yang sudah kita pelajari itu sangat signifikan harus ada di sini. Nah tetapi juga jangan sampai terjebak kalau kita bicara misalnya big data kemudian kota itu harus berinvestasi, punya biaya sangat besar untuk membangun sistem big datanya dulu. Tapi melupakan sumber-sumber datanya ini ya sama aja nanti, nanti jadi wasting kan gitu. Nah aspek kegagalan implementasi smart city itu biasanya pemerintah itu terjebak dengan jargon-jargon industri 4.0 sehingga sangat bernapsu sekali untuk mengembangkan teknologi atau aplikasi smart city-nya tapi melupakan aspek tadi. Mungkin enggak kita bisa menciptakan suatu bentuk people di sini yang mau melaporkan. Kita punya enggak device sensor yang bisa kita tanam di mana saja, kita punya enggak social media sensor, kita punya enggak aplikasi, kita punya database dan segala macam. Dan sebenarnya tidak semuanya harus diselenggarakan oleh pemerintah ya tapi bisa berkombinasi atau terintegrasi atau kerjasama dengan banyak sekali pengembang. Nah misalnya startup atau mungkin kampus dan lain sebagainya. Asal tadi konsepnya, saling terbuka, nanti datanya saling dihubungkan satu sama lain. Nah itu akan terjadi suatu bentuk. Nah untuk bisa menyediakan terminal datanya ini sebenarnya peran pemerintah menurut saya. Kalau disediakan oleh swasta, pasti nanti ujung-ujungnya ada kepentingan bisnis, nanti saling mencurigai ada data privacy dan macam. Padahal kalau itu semuanya berniat baik, menurut saya akan sangat-sangat baik juga. Nah kemudian nanti ini bisa didapatkan dari device ya, kita bisa platformnya bagaimanapun smart city ini ya harus ke mobile device ya. Tidak mungkin kita mengandalkan di platform desktop-based karena semua orang sekarang mobile. Terus kita juga punya ini, feeder. Nah feeder ini kelompok-kelompok institusi resmi cukup besar yang memang dia menyelenggarakan layanan-layanan tertentu. Jadi misalnya transportation kita punya di Jogja ya, trans-Jogja mungkin ada penyedia jalan transportasi taksi, mungkin yang lain gitu ya. Kemudian rumah sakit, ini juga punya rekam medis seluruh penduduk di Jogja. Coba bayangkan misalnya pemerintah kota Jogja misalnya atau pemerintah provinsi punya semua ceretan rekam medisnya. Tidak harus detail ya, detail mungkin tetap haknya rumah sakit tapi minimal status kita bisa lihat risiko seseorang penyakitnya dari dia periksa di mana, di mana, dan di mana. Itu tentu saja akan sangat membantu pemerintah untuk mengalokasikan dana kesehatan. Building energy ini juga menjadi feeder yang kemudian education, kampus-kampus juga harusnya terbuka dengan pemerintah. Jadi misalnya kita bisa mensupply data mahasiswanya UGM itu berapa banyak, dari daerah mana, kemudian potensi ekonominya seperti apa, itu kan bisa membuat proyeksi yang sangat menarik ya. Kemudian juga dari C-People. Nah nanti dua sumber ini digabung menjadi smart city platform. Nah smart city platform ini bentuknya bisa cyber physical system sebenarnya atau CPS ya. Nah jadi kalau itu sudah nanti digeluarkan jadi web service, kemudian datanya akan muncul di situation phone-nya. Nah ini juga yang gambaran di lab SKC yang coba sedang dikaji atau dikembangkan. Muka-muka dalam satu dua bulan ini selesai, kita ingin membuat smart system platform ini. Jadi nanti kita buatkan terminal datanya, kemudian data integration dengan beberapa penyuplai data yang mau, kemudian kita punya di sini katakanlah semacam smart system berbasis big data-nya, dan kemudian nanti ada situation room, jadi bisa kelihatan semua komponen smart city tadi itu muncul di situ. Nah ini menjadi penting ya, agar kemudian bisa menghasilkan. Jadi dari sisi sudut pandang ilmu komputer kita berperan penting nih untuk mengembangkan platform di bawahnya ini. Jadi nanti kalau sudah aplikasi segala macam nih teman-teman di teknologi informasi, di bisnis proses yang utamanya ke bisnis ya bisa mengembangkan. Nah ini menjadi penting. Hopefully nanti hasilnya bisa dipakai bersama-sama. Dan ini akan menjadi roadmap pengembangan penelitian jangka panjang yang menjadi basic kita. Di sini kita punya pengalaman nanti mengelola NOC atau Network Operating Center, nggak hanya data center ya, data center di level paling bawah, tapi situation room, kemudian data yang masuk kita bisa monitor, dan lain sebagainya. Dan kita bisa, bahkan di atasnya nanti teman-teman yang riset tentang machine learning, misalkan tentang sentimentalisis itu bisa bermain dengan data-data yang terkumpul di sini. Nah cuma ini harus ada yang menyediakan, tanda kutip, lingkungannya. Nah ini yang bisa kita kerjakan. Nah ini konsep smart city platformnya cukup menarik menurut saya, dan ini bisa kita kembangkan lebih jauh. Nah kemudian hopefully nanti bisa menyediakan platform ini ya, ekosistem yang cerdas-cergas gitu ya, jadi bisa berkembang cukup jauh gitu. Nah nanti kita bisa menyediakan bentuknya layanan kolaborasi, integrasi layanan dan informasi, kejadian peristiwa eskalasi, misalnya terjadi sesuatu di suatu wilayah perkotaan, kita bisa melaporkan. Kemudian ada pelaporan dan dashboard kota, kemudian nanti juga ada geospasial konteksnya, kita bisa lihat monitoring. Nah ini menjadi sangat penting. Nah bentuk teknologinya seperti apa? Jadi misalnya ini untuk sensing kita butuh sensor, CCTV, cloud source, teknologi semacam ini. Kemudian untuk understandingnya kita bisa mengandalkan city analytics, kemudian ada GIS, kemudian ada SSP, kemudian kalau actingnya ada operation roomnya, kemudian digital signage, mobile apps, dan itu nanti deliverinya semacam itu. Jadi bisa dibayangkan nanti saya punya smart city, bentuknya kayak Jogja Pas itu tapi bukan informasi semata, tapi bisa kalau baca mobile appsnya, itu bisa kemudian diarahkan ke suatu tempat. Misalnya oke Mardhani sekarang ada pemacetan di jalan Solo, kamu mau ke kampus kan misalnya gitu ya, silahkan ambil rute yang lain. Jadi semacam itu, itu bisa dilakukan. Nah saya pernah sedikit, mungkin saya kasih share ya, dulu saya pernah terlibat ketika masih di Wina itu, terlibat dalam proyek pengembangan di kota dengan cara crowd development. Jadi ini menjadi menarik karena waktu itu kita bisa punya semacam ini. Moga berjalan cukup baik. Nah ini contohnya adalah tadi, mereka ada tim yang dari beberapa university, itu memasang sensor-sensor, terus kemudian waktu itu saya diminta untuk support di sisi situation room-nya. Nah itu akhirnya kita keluarkan menjadi beberapa bentuk. Sorry ini agak lama, kenapa? Kita coba lihat dari sisi ini dulu, gambarnya dulu. Nah ini sebagai contoh aja ya ini gambarnya, nanti teman-teman bisa lihat lebih, apa namanya, lebih detail. Nah jadi, silahkan nanti bisa dilihat di London City Dashboard. Di London City Dashboard ini kita bisa, kita ada beberapa proyek dengan beberapa kota di Eropa, itu mencoba menampilkan tadi, sensing sama understanding pada konteks kekinian waktu saat itu, real time begitu ya, beberapa informasi publik yang penting begitu, misalnya tentang weather, temperature, kemudian back sharing statusnya seperti apa, layanan transportasi tube di London itu bagus apa tidak, kemudian apa yang terjadi di tweet tentang London, apa yang sedang dibicarakan, kemudian ini ada statistik bahagia tidaknya penduduk di sana, dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi sangat menarik, karena kemudian apa namanya, dipakai di sebagai tadi, atau implementasi konsep smart city. Nah ini yang ingin nanti kita coba buat untuk di Indonesia. Nah ini hopefully nanti di Jogja bisa kita pakai sebagai, apa namanya, sebagai platform, apa ya, namanya prototype pertama, meskipun kita akan coba secara independen atau mandiri dengan data yang kita koleksi sendiri, jadi tidak mengandalkan data pemerintah, sehingga nanti bisa lebih dioptimalkan, sehingga secara konsep kita sudah punya, nanti harapannya dengan itu kemudian bisa dikembangkan, mereka mau join dengan apa yang kita kerjakan. Nah jadi nanti kemudian kita coba bisa diimplementasi. Jadi ini sangat penting nanti, mungkin nanti silakan dilihat, atau mungkin kalau dari teman-teman atau dari kalian sudah ada yang punya ketertarikan, nanti bisa bergabung. Tidak harus untuk TA ya, untuk seminar atau proposal, tapi bisa digunjangkan untuk menggali pengalaman, karena kita akan coba susun tim penelitinya ini, atau tim yang terlibat cukup banyak, dan nanti bisa mendapat benefit cukup di situ juga. Oke, nah ini sebagai salah satu contoh, tapi input cumpli ini kenapa lama sekali ya, internet di tempat saya agak sedikit kurang bersahabat, tapi nanti silakan bisa dilihat ya di situ, nanti ada beberapa pilihan kota yang lain, yang di projek, waktu itu saya perupus untuk di Indonesia, tapi itu belum di-group, karena sumber datanya nggak ada, itu salah satu problematikanya. Oke, itu poin-poin penting. Oke, silakan jika ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan. Saya akan coba lanjut sebentar. Oke, jadi itu tadi sebagai contoh dari implementasi konsep smart city-nya ya, jadi semacam itu. Nah, nanti ini yang akan kita kerjakan, jadi semacam itu. Kemudian, sorry, ini ada double, oke, oh, sudah selesai. Nah, kira-kira itu yang menjadi poin-poin penting dari konsep teknologinya, sehingga nanti tinggal bagaimana kita mengkustomisasi dari apa yang kita ketahui ini, atau yang kita pahami sebagai konsep dari apa namanya, dari konsep dari smart city tadi, kita bisa deliver menjadi beberapa hal, begitu ya. Jadi, tadi yang di London tadi baru city analytics ya, nanti kalau kemudian bisa punya operation room, itu akan menjadi sangat menarik sekali untuk dikembangkan. Oke, kita masih ada beberapa waktu, silakan saya beri waktu untuk berkomentar, sebelum nanti saya jelaskan. Kalau tidak salah, kita ini di pertemuan keempat ya. Jadi nanti, karena kita sudah harus persiapan untuk, apa namanya nanti untuk, kita cuma punya lima pertemuan sebelum UTS, kemudian nanti dilanjutkan dengan UTS.